Kita sudah melaporkan kepada Pak Surya, satu pertemuan partai ini, dan saya menyatakan mengundurkan diri dari Jabatan Sekretaris Jenderal dan menyatakan berhenti dari partai ini. Mudah-mudahan dia tetap sebagai saksi, itu harapan kami. Tapi kalau statusnya ditingkatkan, hanya dua pilihan. Dia say goodbye, atau di-goodbye kan. Sebuah janji sudah semestinya untuk ditepati. Sebuah janji adalah utang. Banyak rasa kepercayaan sirna hanya karena janji yang tidak digenapi. Nasdem bersama Surya Paloh saat ini menjadi buah bibir di masyarakat. Lantaran kedua kader Nasdem yaitu Johnny G. Plath dan Syahrul Yassin Limpo terjerat kasus korupsi. Masyarakat kemudian bereaksi. Tersingkirnya Nasdem dari kabinet kan. Jadi saya ingin memang, kenapa Nasdem nggak lebih awal untuk preemptifkan? Oke kami mundur semuanya. Kasus korupsi yang dilakukan anak buah Surya Paloh itu berdampak buruk terhadap jatuhnya elektabilitas capres mereka Anies Baswedan dan Caimin. Dari 19 persen menjadi 14 persen. Dan inilah reaksi kejam Surya Paloh yang di luar dugaan. Apa hubungan Bung Surya ini sudah retak dengan Presiden Jokowi? Apa memang Nasdem itu sudah bukan lagi koalisinya partai pemerintah? Jangankan menurun atau tidak lulus parlementary trisbuk. Tidak ada tambahan angka kursi parmen satupun. Itu artinya Nahoda yang berbicara ini sudah tidak layak lagi memimpin Nasdem. Simpatisan Nasdem dan juga pemuja Anies Baswedan saat ini dibuat kebingungan dengan sederet kasus yang menimpa kader Nasdem dan juga beberapa isu perilaku Caimin dan Anies yang tampaknya mereka kurang kemistri tampil bersama di TV. Tanpa saya duga ada pertemuan Pak Surya Paloh selasamal. Jadi malam berikutnya Pak Surya Paloh mau minta ketemu dan saya juga sedang kosong ya sudah silahkan. Antara memilih bertahan untuk teguh mencoblos Anies atau memilih mundur dengan berbagai opsi yang masih samar-samar. Apalagi reaksi Surya Paloh di depan media yang menyinggung terkait janji politiknya beberapa tahun silam di mana saat itu Surya Paloh pernah mengatakan bahwa beliau akan segera membubarkan Nasdem apabila ada kadernya yang terjerat kasus korupsi. Janji ini kemudian diungkit setelah dua kader Nasdem terbukti melakukan korupsi. Alih-alih mengakui janjinya itu, Surya Paloh justru membantah dan mengatakan hanya ketua umum bodoh yang mengatakan demikian. Jangan kan menurun atau tidak lulus parlementary trade war. Tidak ada tambahan angka kursi parmen satu pun, itu artinya Nahoda yang berbicara ini sudah tidak layak lagi memimpin Nasdem. Apakah mungkin ini artinya Surya Paloh menyebut dirinya sendiri bodoh? Walau ada beberapa pembelaan lain yang keluar dari mulut Surya Paloh saat jumpa media, namun tentu yang diingat masyarakat adalah kata bodoh yang menunjukkan situasi hati seorang Paloh yang tengah gundah gulana. Surya Paloh menyadari kasus korupsi kadernya berimbas kemana-mana. Elektabilitas capresnya terjun cukup dalam yakni 5,2 persen. Situasi yang tak kunjung membaik, di mana posisi Anies dan Chaimin di beberapa lembaga survei menduduki peringkat paling buncit. Surya Paloh sudah ketar-ketir di sini. Dia bahkan memohon kepada siapapun agar tidak mempolitisasi kasus korupsi kadernya. Pastilah ada pengaruhnya pada elektabilitas partai. Dan juga Amin, pasangan yang hidup oleh Mas Tem, Bunganis dan Bunganis, Bunganis, Kandang. Pasti ada. Di sini Paloh menyadari jika tidak segera ambil tindakan tegas dan cepat, jangan berharap banyak. Anies dan Chaimin akan kalah prematur di Pilpres 2024. Untuk membersihkan skandal di tubuh Nasdem dan mengantisipasi hal terburuk di Pilpres nanti, Paloh kemudian meminta kepada kadernya yang terjerat korupsi, Syahrul Yassin Limpo, untuk segera menghadap Jokowi dan mengajukan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian. Atas nama DPP saya menyatakan segera menghadap Presiden sampaikan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian. Agar apa? Agar sekali lagi memberikan penghormatan terhadap upaya penyidikan yang sedang berlangsung terhadap dirinya. Agar dia penuh konsentrasi. Dari sini kita bisa melihat bahwa efek Jokowi memainkan peranan penting siapa calon yang akan jadi the next Presiden. Dari kacamata awam, maksud Paloh meminta kadernya menjumpai Jokowi adalah untuk memberikan Nasdem nyawa tambahan yang saat ini tengah kritis. Jokowi diakini mampu menjadi penolong, serta pertemuan dengan Jokowi ingin memperlihatkan kepada publik bahwa Nasdem dan Jokowi baik-baik saja. Sehingga dengan demikian, kasus korupsi kadernasdem sedikit tertutupi dan bisa dikatakan tenggelam. Paloh makin tambah pusing, beragam masalah tak henti-hentinya menimpa mereka. Kemistri yang kurang terjalin antara Anies dan Chaimin di depan media televisi, menyiratkan bahwa kedua sosok ini ingin terlihat mendominasi satu dengan lainnya. Tapi hati kecil Gus memang merasa ada bahayanya nih berpasangan dengan mas Anies. Ini mau jujur atau mau saya tutup-tutupi? Jujur dong. Masa Imin kan selalu jujur. Ya, saya bilang bahaya itu memang realitas. Ada komitmen bagaimana agar soliditas koalisi itu terjaga. Nah, itulah koalisi yang sudah saya bangun dengan berbagai partai, kemudian ingin berlanjut, kemudian ya banyak yang memang harus dijaga perasaannya lah kira-kira. Apabila kedua sosok calon dan wakil calon presiden ini tidak segera di-briefing kemistrinya, jangan bingung apabila mereka akan kalah karena ego mereka sendiri. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Tuliskan di kolom komentar and see you on the next video. Bye-bye. Menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Apalagi saya ini menjadi Gubernur Jakarta itu dipromosikan. Promotornya itu Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jangan harap. Jangan harap saya menyatakan bersedia apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo ketika itu? Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Bang Surya Paloh yang saya amat hormati seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Bergabung bersama Pak Prabowo insya Allah mulia dunia akhirat. Pak Prabowo punya dua hal. Satu keikhlasan, yang kedua pengabdian yang panjang. Pak Prabowo sudah mantap, kita tentu siap saja untuk mendukung beliau. Tapi kita sudah jelaskan, kita sudah bersama Irinda dan Prabowo. Saya mengucapkan selamat kepada pasangan kita, Bung Anies Paswedan sebagai calon presiden. Bung Muaymin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Pak Prabowo, Pak Prabowo kok sering dibohongi ya? Dan sering dikhianati ya? Saya jawab, spontan saja. Boleh Prabowo dibohongi. Boleh Prabowo dikhianati. Yang penting asal jangan Prabowo bohong dan Prabowo berkhianat. Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu, Prabowo. Berita po dependenasi ya? Pak Prabowo berkhianat? Terima kasih.